Jelang pemilihan umum Amerika Serikat, mantan Presiden AS yang kini kembali berkontestasi, Donald Trump meyakini ia masih mampu bertugas dan justru semakin tajam. Ia yakin maju dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November 2024 nanti. Ia menyampaikan hal itu untuk menjawab serangan dari pesaingnya sesama calon Presiden dari Partai Republik, Nikki Haley. Reuters pada Sabtu 27 Januari 2024 melaporkan Trump menyebut dirinya kini lebih tajam dibandingkan 20 tahun lalu. Hal itu disampaikan Trump dalam kampanye di Nevada. Kampanye itu digelar menjelang pemungutan suara awal atau kaukus untuk pemilihan calon Presiden dari Partai Republik. Kaukus di negara bagian itu rencananya digelar pada 8 Februari 2024. Seperti diketahui, Trump yang kini berusia 77 tahun mencalonkan diri lagi sebagai calon Presiden AS. Ia akan bersaing dengan calon petahana yakni Presiden Joe Biden yang saat ini pun sudah sepuh yakni 81 tahun. Terkait usia, Haley seringkali melontarkan pertanyaan tentang kemampuan Trump menjadi Presiden. Trump seringkali kebingungan dan baru-baru ini ia membuat kesalahan verbal. Untuk itu, Haley mengusulkan tes kognitif bagi setiap calon Presiden AS mengingat usia Trump dan Biden yang sudah terbilang sepuh. Ditantang Haley, Trump pun setuju dengan usulan itu. Meskipun kegelisahan Haley terkait usia Trump dan Biden tak bisa dilepaskan dari unsur politik, fakta bahwa usia berpengaruh pada tindakan seseorang tak dapat diingkari. Dalam pidato tanggal 19 Januari 2024, Trump tidak bisa membedakan antara Haley dengan mantan ketua DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi. Trump juga kadang-kadang terlihat melontarkan kata-kata yang tidak jelas, bahkan ia juga menyatakan mantan Presiden Barack Obama masih menjabat. Dalam pencalonannya, Trump menyerang Haley dan Biden. Trump juga mencoba menyingkirkan Haley dari pertarungan pencalonan Presiden AS dari Partai Republik. Sejauh ini, Trump berhasil mengungguli Haley untuk maju dalam pertarungan kedua dengan Biden pada November 2024 mendatang. Sementara itu terhadap Presiden AS Joe Biden, Trump kini berupaya mengalihkan pendukung politisi Partai Demokrat itu dengan menggunakan isu migran. Dalam sejumlah kesempatan, Trump selalu berbicara tentang isu perbatasan. Tak bisa ditampik, di era Biden jumlah imigran gelap yang tertangkap saat melintasi perbatasan AS Meksiko meningkat. Namun, Biden optimistis dengan pemungutan suara pendahuluan Partai Demokrat di California Selatan yang akan berlangsung pekan depan. Biden menegaskan ia setia kepada negara bagian itu karena telah menyelamatkannya pada pemilu 2020. Ia yakin ia akan kembali memenangkan dukungan pemilih kulit hitam di Carolina Selatan dan wilayah lain yang menjadi pendukung penting. Terima kasih telah menonton!